MITOS ATAU FAKTA MITOS ATAU FAKTA Terlebih dahulu dok Nanti dokter akan menjelaskan Setelah ditanya mitos atau fakta Dengan menunjukkan Mitos Atau fakta Lalu penjelasannya seperti apa Seperti itu Silahkan Yang pertama Makan kelapa parut Bisa bikin cacingan Mitos Mokok dokter Ya ini bisa ini sebenarnya Tapi separohnya ini Jadi gini Kita bahas mitosnya dulu Kelapa parut itu berarti kan Sebenarnya isi dalamnya Bukan bagian luarnya Harusnya itu steril Tapi Jadi fakta Kalau misalnya si Yang marut itu Tidak steril Tangannya jorok Atau terkontaminasi cacingan Kayak marut-marut itu Tiba-tiba Benar Otomatis Ya kan Atau nanti gak diolah Gak dimatengin Untuk kelapa parutnya Otomatis jadinya Invensi cacing Tapi Bukan karena kelapa parutnya Bukan karena kelapa parutnya Kayak street food Yang di perindah pen sana ya Kebanyakan ini dia kita ya Nonton-nonton video ini Ini pasti ada nih Ini selanjutnya Ini ada mitos atau fakta Perut buncit Kenapa mau yang nanya ya Kalau perut buncit Perut buncit Pertanda infeksi cacingan Nah Fakta Fakta gue Jadi Perut buncit itu merupakan Salah satu tanda Dari infeksi cacingan Tadi kita tadi Udah bahas nih Komplikasinya adalah Salah satunya gizi buruk Iya kan Jadi gizi buruk itu Salah satunya Itu perutnya membuncit Karena kekurangan Energi dan juga protein Tanda yang kelihatan itu Badan atasnya itu Ototnya menghilang Tinggal kelihatan Bagian perutnya Jadi kelihatan perut membuncit Ini aman ya Kalau ini aman nih Oh ya aman Langsung begini bang Kirain cacingan Nah Kalau kayak gitu Berarti ada baiknya Diperiksakan dulu bang Ke dokter bang Biar dikasih obat nanti Iya Nah Berikutnya Obat cacing Hanya perlu dikonsumsi Satu kali Seumur hidup Mitos Ini mitos juga Mitos Silahkan Lagi-lagi Tadi kita udah bahas Kita ini Indonesia Daerah endemis Ya kan Otomatis Kita selalu mudah Terinfeksi sama cacing Pemberian obat cacing Di Indonesia itu Regulasinya adalah Dua kali dalam satu tahun Yaitu setiap bulan Februari Dan juga bulan Agustus Jadi enam bulan sekali Betul sekali Selanjutnya dok Mitos atau fakta Minyak kelapa Minyak kelapa adalah obat yang efektif Dalam menghilangkan gatal Akibat cacing kermi Ini menghilangkan gatal ya Menghilangkan gatal Ya jadi ini minyak kelapa Sebenarnya sering banget dipakai Bukan cuma buat cacingan nih Jadi gatel-gatel Karena kulitnya kemerahan Baik iritasi Ataupun alergi Suka dipakai Untuk melembabkan Sebenarnya Bukan menghilangkan gatal Jadi Tidak tepat Kalau dibilang minyak kelapa Untuk menghilangkan gatalnya Tapi mengurangi Resiko iritasi Akibat Ya tadi Bisa dermatitis Atau karena Infeksi cacingan tadi Hilangin enggak Licin Iya ya Betul Kayak pas mau tidur tuh kayak Eh Iya Oke berikutnya bang Bang lagi Dok Ya Fiktos atau fakta Mengkonsumsi bawang putih mentah Dapat mencegah cacing kermi bertelur Mitos Wow Mitos Ya cacing kermi itu penularannya itu kan Tadi ya Di Lewat Duburnya itu Telur-telurnya itu suka nempel Nanti di celana dalam Terus di kursi Di sepre Di mana-mana Ya kan Itu memang Gampang banget Menularnya Terus Si bawang putih itu Banyak kandungan-kandungan Yang katanya Anti-inflamasi Segala macam Tapi enggak bisa ngilangin Dan matikan telurnya Jadi dia hanya Namanya Mengobati anti-inflamasi Secara tradisional Tapi tidak terbukti Untuk menghilangkan Infeksi cacing kermi Mungkin untuk menghilangkan Vampir Vampir Bisa 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 Oke itu dia Metodat fakta kali ini dok Tapi Biasanya Akhirnya ini harus ada Himbawan Dan tips-tips Untuk pemirsa di rumah Mantap Untuk Bagaimana anaknya terhindar Dari cacingan Silahkan dok Oke Himbawannya yang pastinya Gini Setelah kita Menghadapi pandemi ini Kita memiliki pola hidup Bersih dan sehat Nah itu dibawa Bukan cuma karena Covid-nya aja Tapi ya ini Salah satunya adalah Cacingan Jadi ya pola hidup Bersih dan sehat Salah satunya adalah Rajin cuci tangan Ya kan Terus Kalau mau makan Selalu bersih-bersih Alat makannya Terus bahan makanannya Harus bersih Diolah dengan matang Sempurna Tidak setengah matang Atau tiga perempat matang Dan pastinya tadi Karena kita dari randomis Anak-anak wajib diberikan Obat cacing Setiap 6 bulan sekali Di bulan Februari Bulan Agustus Ketika anaknya di atas Usia 2 tahun Kecuali Kalau kita ketemu nih Gejala-gejala yang tadi nih Gejala-gejala cacingan Di bawah usia 2 tahun Itu sudah boleh Dikonsultasikan ke dokter anak Untuk mendapatkan Pengobatan lebih lanjut Mantap Seperti itu pemirsa Karena sudah mau Bagian penutup Biar agak serius sedikit Asik Nah jadi Seperti itu pemirsa Penjelasan dari dokter Andreas Dokter spesialis anak Mengenai cacingan Dan semoga Informasi yang diberikan tadi ini Berguna Dan juga menghindarkan Anak-anak pemirsa Anak-anak Mas Ate Kalau sudah ada ya Dari cacingan Dan supaya bisa hidup Sehat Dan juga tumbuh dewasa Dengan baik Usia sudah 30 menit Saya Ate Dan juga dokter Andreas Menemani Anda Di program Ayo Sehat Edisi kali ini Kita pamit menuduh diri Pamit Tetap saksikan program Ayo Sehat Hanya di Kompas TV Setiap hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Benar banget Dicatat ya pemirsa Setiap hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Dan jangan lupa Untuk Follow ya Instagram Ayo Sehat Di at Ayo Sehat Underscore Kompas TV Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax